Para spesialis fintech dan kriptokurensi yang direkrut khusus untuk panel Finder percaya bahwa ATH akan mencapai rata-rata $6.872 pada tahun 2022. Ini artinya $2.000 lebih banyak dari ATH sebelumnya, yang hanya sebesar $4.900. Kemudian, harganya diperkirakan akan turun lagi ke level $5.783 pada akhir tahun 2022. Dibandingkan dengan survei sebelumnya pada tahun 2021, para ahli Finder memiliki prediksi yang lebih bearish tentang masa depan jangka panjang Ethereum. Sementara itu, pada bulan Januari tahun ini, prediksi rata-rata panel adalah $6.500 untuk akhir tahun ini. Berarti, angka itu 12% lebih tinggi dari prediksi terbaru mereka sebesar $5.783. Meski begitu, prediksi harga rata-rata masih terlihat bagus dalam jangka panjang. Panel memutuskan bahwa Ethereum akan mencapai $11.764 pada tahun 2025 dan $23.372 pada tahun 2030. Joseph Razensky, teknolog dan futuris di Thomson Reuters, memberikan salah satu prediksinya yang paling bullish untuk harga ETH di akhir tahun. Dia memperkirakan ETH akan mencapai angka $8.000. Selanjutnya, dia juga memperkirakan, the merge akan berperan penting dalam lonjakannya. The merge, peningkatan ke blockchain Ethereum, akan berlangsung musim panas ini. Peningkatan ini kemudian bisa memiliki dampak positif yang eksplosif pada token. Orang-orang telah menantikan agenda ini selama bertahun-tahun. Peningkatan itu akan membawa teknologi menjadi jauh lebih aman, 99% lebih hemat energi, dan deflationary. Jika ketiga aspek unggul itu bukanlah disebut sebagai potensi, sebagai blockchain terkemuka di kelasnya, maka saya tidak tahu menyebutnya sebagai apalagi. Razensky tidak sendirian dalam pandangannya ini. 35% panelis lainnya mengatakan bahwa mekanisme deflasi, deflationary, ETH akan membawa dampak positif terbesar terhadap harga. Setelah the merge berhasil terlaksana, post-mage, pemikiran umum lainnya adalah bahwa 29% panel memperkirakan konsumsi energi ETH yang rendah akan berdampak besar pada harganya pula. 16% dari panel mengatakan bahwa transaksi ETH yang lebih tinggi per detik juga akan berdampak besar pada harga sendiri. Ashertan, CEO Coinjar, sangat optimis dengan prediksi terkait masa depan nilai dan harga ETH ini. Dia percaya jika ETH berpotensi untuk mencapai puncaknya pada level $8.50 pada tahun 2022 sebelum akan meroket menjadi $35.000 pada tahun 2030. Tan sendiri merupakan bagian dari 31% panelis yang memprediksi ETH akan mengalami kejutan besar dalam hal pasokan. Hal ini terjadi jika tidak ada ether baru yang baru dicetak dan memasuki sirkulasi di dalam Mejdan Shanghai Upgrade. Tan mengatakan bahwa Demeja adalah salah satu agenda sekaligus perhelatan terbesar dan terpenting dalam sejarah kripto. Bahkan, agenda ini memiliki kapasitas untuk memberikan kejutan pasokan yang sangat masif ke dalam sistemnya.